Penyaluran bantuan 5.000 paket sembako yang dilakukan oleh TNI Batalion 14 Grup 1 Kopassus Kemang bekerjasama dengan Kementerian Sosial ini dibagikan untuk warga terdampak COVID-19 yang terdiri dari beberapa desa binaan seperti di desa Kemang mendapatkan bantuan 400 paket sembako. Komandan Datasemen 2 Grup 1 Kopassus Kapten Infantri Junus mengatakan kegiatan bakti sosial dalam rangka penyaluran bantuan 5.000 paket sembako untuk warga terdampak COVID-19 khususnya di lingkungan mako dan aset Kopassus. Beberapa desa yang mendapat bantuan tersebut diharapkan bisa mengatasi beban warga yang terdampak COVID-19. Bantuan paket sejumlah 5.000 paketnya terdiri dari beberapa desa yang pertama kita bagikan di desa di sekitar aset tanah Kopassus yaitu di daerah Ciampea, Cibadat, dan Galuga. Sisanya ada tiga desa yang kita bagikan di desa Jumahan 2014 itu ini yaitu desa Paratan Jaya, Bojong, dan terakhir kita bagikan di Kemang. Tiga tadi sampai kapan? Ini yang terakhir di Kemang. Kegiatan terakhir di Kemang. Kemarin sebelumnya sudah kita bagikan ke Ciampea. Sementara itu, Kepala Desa Kemang, Entang Suwana, menyampaikan terima kasih kepada TNI Batalion Grup 1 Kopassus Kemang yang telah membantu memberikan bantuan 400 paket sembako untuk 10 RW yang terdampak COVID-19. Daerah binaan salah satunya desa Kemang mendapatkan bantuan sejumlah 400 paket bingkisan sembako untuk 10 RW. Jadi, masing-masing RW mendapatkan 4 bingkisan. Tadi yang secara simbolis diberikan kurang lebih 50 penerima dulu karena sesuai dengan protokol COVID-19 kita harus menjaga jarak sehingga jumlah yang hadir itu tadi secara simbolis. Nanti selanjutnya akan diatur pemberiannya, jadwalnya supaya tidak menjadi kerumunan. Dari Kemang, Kabupaten Bogor, Suwanda Abriji melaporkan. Terima kasih telah menonton!